Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rudi. Pemerintah kota Seoul, Korea Selatan, pekan lalu mengumumkan rencana alokasi anggaran senilai 5 triliun rupiah untuk menghadapi epidemi kesepian yang dialami warganya. Epidemi kesepian ini merupakan istilah untuk menggambarkan banyaknya warga yang meninggal dalam kondisi kesendirian. Sebagian besar dari mereka adalah pria paruh bayar. Setiap tahun ada ribuan warga Korea Selatan yang meninggal dalam kondisi tersebut. Dalam bahasa Korea, fenomena tersebut dikenal sebagai godoksa atau kematian karena kesepian. Dana 5 triliun rupiah yang akan dikucurkan Pemkot Seoul ini bertujuan menciptakan suasana kota agar warganya tidak merasa kesepian. Selama 5 tahun ke depan, program ini bakal menyediakan konselor masalah kesepian yang bisa dihubungi 24 jam setiap hari serta tindakan tindak lanjut seperti kunjungan dan konsultasi tatap muka. Seoul juga berencana mengadakan layanan psikologi dan memperluas ruang terbuka hijau serta menyediakan makanan bergisi untuk warga paruh bayar dan lanjut usia. Tidak ketinggalan, mereka juga memperbanyak kegiatan yang mendorong agar orang-orang lebih sering keluar rumah untuk bersosialisasi. Masalah kesepian menjadi isu nasional di Korea Selatan selama satu dekade terakhir. Hal itu terjadi seiring dengan banyaknya warga yang menarik diri dari dunia luar kemudian menghabiskan hari-harinya di rumah. Pada 2022 diperkirakan ada 244 ribu orang yang menyendiri di Korea Selatan. Akibatnya jumlah kematian karena kesepian juga meningkat mencapai 3.661 kasus tahun lalu. Lebih dari 84 persen kasus kematian ini terjadi pada laki-laki atau 5 kali lipat dibandingkan perempuan. Sementara yang paling rentan adalah pria yang berusia 50-an sampai 60-an tahun. Demikian berita terkini terkait Seoul yang gelontorkan dana 5 triliun rupiah untuk mengatasi epidemi kesepian. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenapku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Call Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.